Intro Relawan Jokowi ini ya tadi kekuatan yang suadaya tumbuh dari masyarakat Tidak digaji, tidak diberikan imim Dan sangat seksi kalau menurut Pak Jokowi Nah ini jadi kekuatan besar Bisa diarahkan kemana tergantung dari kekuatan Dan menurut saya Pak Jokowi harus menoleh ini supaya diorganis Karena menurut saya kalau ini dikuatkan mas Seperti saya ini kan melawan kaum intoleran itu Kalau didukung oleh kekuatan yang Pak Jokowi gerakkan ini, ini luar biasa Yang saya katakan, yang tadi mas Silviter bilang Kita harus jadi tuan rumah di rumah kita sendiri Kita bukan pengontrak Kita yang Chinese, kita yang Arab, kita yang Jawa, kita yang Ambon, kita yang Sunda Kita yang NTT, kita yang Kristen, Konghucu, Muslim Intro Halo sahabat Indonesia kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News Kanal Anak Bangsa TV Nah sahabat Indonesia yang sedang hot sekarang adalah menjelang tahun politik Tahun 2022 sudah mulai hangat Tahun 2023, 2023 maksud saya Sudah mulai, pasti lebih hangat lagi karena kita masuk Tahun 2024 ada suksesor kepresidenan Nah ini pasti lagi menjadi perbincangan publik Siapa pengganti dari Presiden Jokowi Tidak mudah Karena menggantikan seorang Jokowi ini Indonesia perlu bekerja keras Nah pertanyaannya Beberapa orang sedang mencalonkan Dan beberapa partai-partai sudah menggadang-gadang Saya pernah mengatakan dalam satu seminar Sebagai narasumber saya katakan Bahwa salah satu faktor yang bisa menentukan siapa Presiden 2024-2029 Salah satunya menurut saya adalah Presiden Jokowi sendiri Kenapa begitu? Karena beliau ini Sejatinya mempunyai dukungan relawan yang luar biasa besar Di belakang beliau Karena mohon maaf dengan segala hormat saya kepada partai-partai yang ada Naiknya Presiden tahun 2014 dan juga kemudian tahun 2019 Itu lebih banyak adalah perjuangan teman-teman relawan Jokowi Ini menyebar ada jutaan orang dan Kita sedang menunggu komando dari Presiden seperti apa Memang kenyataannya ada beberapa relawan yang sudah mulai Istilahnya sahabat saya ini kegenitan Mencalonkan sana mencalonkan sini Si tokoh ini, tokoh ini Tapi menurut saya Apapun nanti Partai yang dimunculkan oleh partai Pasti menunggu sinyal dari Jokowi Nah kemarin tanggal 22 Februari tahun 2022 Ada fenomena menarik Ratusan relawan menurut saya sih Dari berbagai daerah 34 provinsi Bahkan dari luar negeri Itu berkumpul mereka menyatukan Tekad untuk tetap setia Satu komando Menunggu arahan dari Presiden Jokowi Ini menarik sekali Dan penanggung jawab dari kegiatan kemarin Ada di sebelah saya Ini ketua umum dari organ relawan Solmet Solidaritas Merah Putih Ini sahabat saya ini Mas Silverster Matutina Seluruh Indonesia sudah kenal Ini sering menjadi teman diskusi Mas Kemarin saya melihat Anda Dengan ribuan kalau masalah Ribuan orang di belakangnya Dan saya yakin itu viral Karena beberapa teman saya juga Sudah menanyakan Sebetulnya tujuannya apa itu Kegiatan itu Ya Jadi Kegiatan kemarin Namanya Deklarasi 2024 Setia dan tegak lurus Bersama Jokowi Yang mana Kegiatan ini Dilangsungkan secara sum Diikuti Belasan ribu Relawan dari 34 provinsi Dan perwakilan Negara-negara di luar negeri Oke Jadi kembali lagi Kita Sebagai relawan Relawan ini adalah Salah satu Apa ya Bisa diistilahkan Kita ini Salah satu Kekuatan juga Di bangsa ini Yang mana Selain bukan hanya Mendukung Pak Jokowi Teman-teman relawan juga Melakukan kerja nyata Menjaga NKRI Melawan radikalisme Korupsi dan sebagainya Di mana-mana Di daerah-daerah Relawan-relawan ini Bergerak dan tanpa dibayar Dan Relawan Jokowi ini Salah satu Kekuatan besar Selain partai politik Tentunya Bukan Bukan Pamrehwan ya Iya Enggak Kami gak dibayar Saya Saya belum pernah dibayar Siapapun Ya mungkin juga Teman-teman relawan Juga gak dibayar siapapun Saya yakin itu Karena memang Kita berjuang Untuk Indonesia Yang lebih baik Dan bermatabat Buat anak cucu kita Artinya Kemarin dari Kegiatan kemarin itu Mas Servis dan kawan-kawan Menunggu komando Pak Jokowi Benar Jadi Kenapa kita harus Menunggu komando Pak Jokowi Pertama Pak Jokowi Di periode kedua ini Baru 2 tahun 4 bulan mas Jadi masih 2 tahun 8 bulan Yang mana Beliau harus Menyelesaikan Janji politik Dan juga Semua Apa namanya PR-PR beliau ini Ada mulai dari Apa namanya Penanganan COVID-19 Pemulihan ekonomi nasional Pemindahan dan pembangunan Ibu kota baru Termasuk juga Suksesnya kita Sebagai Ketua Presidensi G20 Terus melawan korupsi Kolusi Nepotisme Ketidakadilan hukum Narkoba Dan sebagainya Jadi Memang Kita Nggak mau terburu-buru Karena kita menunggu Komando Presiden Jokowi Dan sekarang beliau Dengan Segudang PR yang sangat berat Dengan waktu yang Hanya 2 tahun 8 bulan Kami berharap Suhu politik Dalam hal ini Partai Termasuk juga Para gubernur Yang mau mencalonkan diri Para menteri Ya Kalau bisa Di tengah Penderitaan masyarakat Karena COVID-19 Sabarlah Ojo kesusu Kata Pak Jokowi Ojo kesusu Waktunya Masih ada Gitu Jadi Kami berharap Kondisi Politik Nasional Stabil Dan kita fokus Menangani ini dulu Ini kemarin itu Ide murni Dari Mas Hilfeter Dan kawan-kawan Atau ada order Tidak ada Kita memang Murni Murni Kita sebagai anak bangsa Harus memastikan Bangsa ini Berjalan sesuai real Dan apa yang kita Cita-citakan Bersama Untuk Indonesia Maju Sejahtera Untuk anak cucu kita Harus berhasil Itu kepentingannya Mas Hilfeter Setuju gak Dengan analisis saya Sebagai pengamat politik Bahwa Salah satu faktor Yang menjadi penentu Untuk Presiden selanjutnya Setelah Pak Jokowi Menurut saya Pak Jokowi sendiri Iya Setuju gak Setuju sekali Karena menurut saya Saya melihat Bukan Pak Jokowi Tapi dibalik Pak Jokowi Di belakang Pak Jokowi Itu ada Puluhan juta orang Jadi kan Relawan kan Implementasi dari rakyat Real Kita ini kan sebenarnya rakyat Kita gak ada Embel apapun Selain rakyat Rakyat yang menjadi Relawan Berarti Relawan itu Menurut kita Adalah orang yang rela Rela berkorban Rela berkorban Uang Segala macam Waktu Tenaga Untuk Mencapai tujuan yang baik Iya Pas Saya Menyitir pidato Anda kemarin Bahwa Anda melihat Ada indikasi Teman-teman Ada yang genit Bener gak sih? Ada Ya Memang itulah Alam demokrasi Kita juga gak bisa Menyuruh mereka stop Dan mereka pendukung Jokowi juga Ya pendukung Pak Jokowi Tapi Kalau relawan yang Menurut saya yang Bener-bener Militan Sampai saat ini Masih mayoritas sih Berdiam diri Menunggu Komando Presiden Jadi Artinya Saya melihat Ada satu kelompok orang Beberapa entitas Itu kan membentuk Apa namanya Pendukung salah satu Sosok gitu ya Dan itu sudah mulai berkembang Dan bukan hanya satu dua Banyak sekali Ya Tapi bukan mayoritas Karena Satu komunitas relawan Jokowi itu Kalau gak salah Terakhir hampir 2000 organisasi Tapi yang paling penting adalah Relawan-relawan pribadi Yang tidak masuk dalam organisasi Ini kan mayoritas rakyat Indonesia Dan itu banyak sekali Nah Sekarang begini Dengan gerakan Mas Silveser kemarin ya Dengan Tegak lurus Setia kepada Pak Jokowi Menunggu komando dari Pak Jokowi Jadi dan Menunggu arahan Beliau seperti apa Apakah ini Yakin Anda itu gerakan mayoritas? Ya saya yakin sekali Karena memang Saya yang bergerak Dari tahun 2014 Dan 2019 Hampir semua Yang relawan itu Saya kenal mereka Dan mereka kenal saya Dari ujung ke ujung Sampai luar negeri Mereka Sering Diskusi Frekuensinya sama ya? Frekuensinya sama Satu komando ya? Satu komando Oke Nah Sekarang Pertanyaannya Apakah Di internal teman-teman Termasuk di solmet lah Tidak ada Dinamika Oh kira-kira siapa Si A, si B, si C gitu Ada Namanya juga Itu ada Tapi kan kita Melihat disini Waktu masih cukup Mas Yang PR pertama Paling penting ini Bagaimana Pak Jokowi Menyukseskan semua Agenda pembangunan Untuk rakyat Dan memang Sahabat Indonesia Memang Kita harus mempunyai Empati juga Karena Awal periode kedua Kena COVID Sampai sekarang Belum selesai Itu Menguras energi Dan segala macam Resources Bangsa ini Terkuras habis Dan otomatis Pak Jokowi akan terganggu juga Nah Mas Kemarin saya melihat Salah satu Pidato dari Mas Silverser Tentang Ada beberapa menteri Dengan Gerakan ini Diharapkan Fokus Untuk tetap bekerja Tidak Bermain sendiri Memang Anda melihat itu Ada Ada Ya kebetulan itu kan Sebelum jadi menteri Juga teman-teman sih Sebenarnya Jadi Teman kita juga Sebenarnya Jadi ada yang Grid-Grid Kita ada ya Ada Jadi ya Gak apa-apa lah Yang menteri Namanya manusia Namanya manusia Mempunyai keinginan Tapi intinya Tetap mereka Tetap harus Taat bahwa mereka Mesti membantu presiden Iya Intinya kan itu Mereka Presiden dipilih rakyat Dan presiden memilih mereka Untuk Menyelesaikan Dengan sukses Agenda-agenda rakyat Mas Saya Beberapa kali Dalam suatu seminar Saya selalu katakan Ada tiga kriteria Saya tidak Menyebutkan sosok Karena saya Sepakat bahwa Salah satu faktor Yang menentukan itu adalah Jokowi faktor Kalau saya bilang Jokowi efek Jokowi efek Jokowi faktor Karena dia yang menentukan Ada tiga kriteria Yang pertama Kriteria saya adalah Pemimpin tahun 2024-2029 Pasta Jokowi ini adalah Satu Orang yang mempunyai Jiwa NKRI dan Pancasila Yang tidak menjadi rakyat Dan ada rekam jejaknya Yang kedua Yang paling penting menurut saya Mempunyai kemampuan Dan kemauan Meneruskan visi pembangunan Dari Presiden Jokowi Dan yang ketiga Mempunyai rekam jejak Dan keberanian Untuk melawan Intoleransi dan radikalisme Menurut saya Di era pemerintah Pak Jokowi Yang ketiga ini Masalah Perlawanan terhadap Intoleransi dan radikalisme ini Pak Jokowi Belum mendapatkan support Yang memadai Dari para pembantunya Menurut Anda? Ya Saya rasa begitu Memang harusnya Kalau menurut saya Harus tegas Pak Untuk melawan Radikalisme dan intoleransi Ini harus Dan beberapa Istilahnya Kayak Pembantu Pak Jokowi lah ya Termasuk Panglima TN dan Polri Itu harus tegas Tidak bisa ini Bangsa ini Dibangun oleh Seluruh elemen Yang memerdekankan Bangsa kita ini Ya kan Dari Semua agama Semua suku Ya kan Jadi gak bisa Hanya satu Kelompok saja Yang merasa Dia paling Berhak atas negara ini Karena Kita adalah Anak merah putih Pemilik sah NKRI Dan tidak boleh Seorang pun Mengintimidasi kita Atau Mengadu domba Anak-anak bangsa Oke Saya mau tanya Sebagai seorang Pengawat sosial politik juga Pelaku juga Seorang tahu Silvester Matutinang Tahu lah Rekam jejaknya Di masyarakat RI2 Berpengaruh gak sih Berperan gak sekarang ini RI2 Menurut saya Juga Ya ada pengaruhnya Mas Karena Ada peranan Ya ada peranan Saya mohon maaf Karena sebagai rakyat Jelata Saya melihat Nyaris tak terdengar Ya kadang mungkin Beliau bekerja dalam senyap Oh mungkin Ini Ini Perasaan kebaik kita Begitu ya Perasaan kebaik kita Karena jujur saja Saya Berharap Masalah intoleransi Radikalisme ini Lebih banyak ditangani oleh beliau Ya sebenarnya Karena beliau punya kapasitas kan Bila perlu Beliau jadi panglima ya Panglima perangnya Benar Urusannya Pak Jokowi terlalu Benar Benar sekali Jadi saya pikir itu Jadi saya pikir itu Jadi benar-benar Atau kalau enggak Saya yang jadi panglima Atau Mas Rudy Boleh lah Saya kepala staffnya Tapi ini PR besar loh Mas PR besar Nanti kalau Mas Silibasar ketemu presiden Sampaikan bahwa Ya Kersan masyarakat Ada di Tolerangian dan Radikalisme Yang menganggap Bukan Jokowi-nya Tapi pembantunya Kurang Berani Atau Memberikan support Yang kuat kepada presiden Benar Itu yang kita rasakan Dan ini Menurut saya Menjadi PR ke depan Yang lain-lain Pak Jokowi Sudah Enggak bisa kita Lagukan lah Nah Kembali ke masalah gerakan Dari teman-teman yang lawannya Nah setelah Ada deklarasi Mas Silibasar menjadi Panglima Untuk deklarator kemarin Boat snack Ya Jadi Kemarin kami Sebenarnya Untuk Membuat deklarasi ini Kan Semua Masukan Dan juga kita Diprakarsai Hampir seluruh Relawan Termasuk ketua-ketua Organnya Nah setelah ini Ya kita Seperti biasa Ya kan Mungkin Saya dalam beberapa hari Sudah Diajadwalkan Ketemu presiden Saya laporkan Masalah ini Deklarasi juga Terus kita juga Mungkin deklarasi Apakah teman-teman di daerah Juga kembali melakukan Tapi kalau enggak Kita Meminta Aran presiden Kan memang Ada relawan yang sudah Melakukan kerja nyata Di masyarakat Mas Termasuk Untuk melawan Radikalisme Mereka dengan gagah Dan berani Itu swadaya Swadaya sendiri Mas Swadaya juga sendiri Bahkan Sebenarnya Relawan kita ini Mungkin di jaman Mungkin Periode lalu Sepoci ya Mas Istilahnya Mungkin mereka dibiayain Mas Mungkin Tapi kalau kami ini Memang ya Hasil mungkin Gaji teman-teman Tapi jujur mas Ini saya jujur Kita diskusi ya Fenomena Relawan ini Menarik di Indonesia Karena baru ada Pada saat Jokowi Sebelum Jokowi Tidak ada Relawan Dulu pada saat Pilpres Pendukungnya SBY Pendukungnya Megawati Ada lah Tapi setelah itu Dia bubar gitu Tapi kalau Jokowi Tidak Dia terus Mengkristal Mengorganize Dan sampai sekarang gitu Bahkan Yang menarik itu Anda kemarin Bisa ngumpulin Begitu banyak teman-teman Itu bagi saya Sesuatu yang unik Dan menarik Nah Pertanyaannya sekarang Apa sih peranan Seseorang Jokowi Untuk Menjaga konsolidasi Dari Relawan pendukung beliau Ya Itu yang memang Saya bilang tadi Mungkin Belum terlalu Terasa ya Mas Kita harus akui Mungkin beliau sibuk Dengan tugas Kenegaran Kami pun memaklumi Harus Tapi harusnya Mungkin Dari dulu tuh Kita udah sebenarnya Ada seseorang Yang mungkin Menjadi Penghubung Tapi berganti-berganti Memang Enggak Ini ya Apa namanya Enggak terlalu jalan Mas Saya juga Relawan ini kan Bukan hanya Kan masyarakat Mas Saya potong Dulu waktu Di periode pertama Di KSP Ada debut 24 Mas Eko Itu kan Intens sekali Dengan Relawan-relawan Yang periode kedua ini Kok Saya lihat ya Kok tidak terlalu Kelihatan ya Tidak terlalu ada Dirasakan gak Dirasakan Berarti benar ya Analisi saya Bahwa KSP kurang Seperti tahun Lalu ya Apa mungkin Fungsinya Mas Berbeda Tapi menurut saya Satu Saya sepakat Ini kekuatan besar Relawan Relawan Jokowi ini Ya tadi Kekuatan yang Suadaya Tumbuh Dari masyarakat Tidak digaji Tidak diberikan Dan sangat seksi Kalau menurut Pak Jokowi Nah ini Kekuatan besar Bisa diarahkan kemana Tergantung dari Kekuatan Dan menurut saya Pak Jokowi harus Menoleh ini Supaya Diorganize Karena Menurut saya Kalau ini dikuatkan Mas Seperti saya ini kan Melawan Kaum intoleran Kalau didukung oleh Kekuatan yang Pak Jokowi gerakan ini Ini luar biasa Yang saya katakan Yang tadi mas Selviter bilang Kita harus jadi Tuan rumah Di rumah kita sendiri Kita bukan pengontrak Nah justru Kita yang Chinese Kita yang Arab Kita yang Jawa Kita yang Ambon Kita yang Sunda Kita yang NTT Kita yang Kristen Konghucu Muslim Katolik Semuanya Kita ini adalah Pemilik Sain KRI Hanya Kalau boleh Saya bilang usul Kepada Mas Silverser Kampingkan kepada Presiden Harus ada Organizing lagi Mas Diorganize Lebih kuat lagi Supaya Ada semacam Keterikatan Pada saat Di komando ini Jalan Saya Masih Percaya Gerakan Mas Silverser Kemarin Efektif Tapi jauh lebih efektif Kalau Presiden Memberikan green light Untuk Membuat semacam Sekber Sekretariat bersama Organisi Relawan Jokowi Jadi itu bisa Keren itu Dan itu menurut saya Menjadi bargaining Kuat Kita sebagai bangsa Tidak diubah-ubahkan Sama partai Problemnya Dalam pembedahan Presiden Tiketnya dari partai Tapi yang kerjakan Kita Jadi Mas Rudy Gerakan ini Mas Supaya kita Juga Relawan Ini kan Seksi Punya kekuatan Yang besar Di bawah Komando Pak Jokowi Atau Jokowi Efek Jadi ketika Nanti Pilpres Calon-calon Ini adalah Calon-calon Putra terbaik Bangsa Yang Sesuai harapan Rakyat Kalau enggak Akan terjadi Mohon maaf Politik transaksional Itu yang kita khawatirkan Dan ini Saya menghindari Jangan sampai kita Hanya Paslah pada Keputusan partai Jadi rakyat Terus lebih berdaulat 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 kan Berantinya Relawan Jokowi Yang besar ini Harus menjadi kekuatan Dan kita mau Agar Tongkat Estafet Kepeminun Bangsa Yang dibikin Nama Pak Jokowi Dilanjutkan Oleh penerusnya Yang Sesuai Orang yang tepat Harapan bangsa kita Saya setuju Karena Harus kita akui Pada saat Di tahun 2024 Oktober Sudah alih Alih kepemimpinan Masih banyak Pekerjaan Pak Jokowi Yang belum selesai Yang belum selesai Apalagi kemarin Diganggu COVID kan Ganggu COVID Sama Pendukung Mohon maaf Kilafa Pak Jangan maaf Pokoknya kilafa Iya itu luar biasa Oke mas Terakhir Apa Harapan mas Silvester kepada teman-teman Terutama relawan Relawan yang Mungkin mendengarkan Apa yang kita sampaikan sekarang Imbuan anda sebagai penanggung jawab kekiatan Dan juga mungkin Anda juga sebentar lagi Akan dipanggil presiden Gitu ya Apa yang ingin anda sampaikan Ya saya ingin menyampaikan Kepada saudaraku Semua relawan Di seluruh Indonesia Dan luar negeri Salam hormat Sukses Dan sehat selalu Dari saya Silvester Matutina Saya berharap Kita bersatu Kembali di bawah Komando Presiden Kita mendukung Beliau Agar Bisa menyelesaikan Semua agenda Kampanye Atau agenda Pembangunan Nasional Yang pertama itu Yang kedua Kita juga berharap Dengan bersatunya Kembali Semua relawan Menegukan Semua Arah Perjuangan Bangsa Untuk kita Agar Nantinya Kita bersama Pak Jokowi Paling tidak Bisa menentukan Capres Sesuai keinginan rakyat Gitu ya Saya Berdoa Semoga kegiatan Mas Silvester Selamat teman-teman Sukses Selamat sama Mas Rudy Selamat saya buat teman-teman yang lain Dan selamat Pak Jokowi Kalau ketemu Saya tetap Mendukung Indonesia Saya juga salut Sama Mas Rudy Kanal Anak Bangsa Maju terus Siap Hebat Terima kasih Thank you Mas Sama ketemu lagi Sama Indonesia Demikian Bincang-bincang saya Dengan Mas Silvester Cermatutina Sarjana Hukum Beliau ketua Organ Solmet Soldas Merah Putih Yang sangat militan Sekali dengan Jokowi Gerakan Mas Silvester Untuk merangkul Teman-teman ini Patut kita berikan apresiasi Saran saya Satu kepada Pak Jokowi Tolong Pak Teman-teman ini Diwadai Dibuat semacam Sekber Karena ini kekuatan Dan menurut saya Relawan adalah Representasi dari rakyat Dan kedaulutan rakyat Terus dibangun Supaya kita tidak Dipermainkan oleh Para politisi Atau partai Ini yang penting Dan saya masih Tetap dalam analisi saya Siapa pemimpin tahun 2024 Tergantung Jokowi faktor Faktor Jokowi Karena saya tahu Pak Jokowi mempunyai kekuatan Yang luar biasa besar Di belakang beliau Yaitu para relawan Jokowi Yang sangat militan dan fanatik Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan Buat kita semuanya Salam berumat saya Buat Anda semuanya Kita mengharapkan Suksesor Pak Jokowi adalah Bisa meneruskan Perjuangan Pembangunan Presiden Jokowi Itu harapan saya Terima kasih Kita bertemu lagi Dalam program Hot News berikutnya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.